Istana Pulau S, Jilid 06 Mahendra mulai menggereng-gereng dan menjadi bingung. Gerakannya kacau balau ketika angin menyambar-nyambar secara hebat dari tubuh dan tangan mutiara hitam. Pendekar wanita itu baru mainkan sejurus saja, yaitu jurus yang disebut Soan Hang Chitian, angin berpusing mengeluarkan kilat. Tubuhnya berkelebatan dan berputaran seperti gasing dan dari putaran tubuhnya itu kedua tangan dan kakinya kadang-kadang menyambar secara tak terduga-duga. Ciaat mutiara hitam berseru. Tangan kirinya dengan dua jari terpentang menyambar untuk menjepit pisau kiri Mahendra. Tokoh India ini kaget sekali. Biarpun yang mengancam pisaunya hanya dua buah jari, namun ia maklum bahwa jari-jari kecil mungil itu mengandung tenaga sinkang yang membuat cepitannya sekuat cepitan baja dan ada bahayanya pisaunya terampas. Cepat ia mengangkat tangannya ke atas. Mutiara hitam tertawa dan Mahendra terkejut, cepat hendak mengelak namun terlambat. Dia tadi telah kena dipancing sehingga menekuk lengannya melindungi pisau, akan tetapi kiranya jari tangan mutiara hitam telah menotok sambungan sikunya sehingga seketika lengan kirinya menjadi lumpuh dan sebelum dia tahu bagaimana terjadinya, pisau kirinya telah berpindah ke tangan kanan mutiara hitam yang cepat menyambar dan merampasnya pada detik lengannya lumpuh tertotok tadi. Bagus! Hebat kau mutiara hitam, akan tetapi aku masih belum kalah Mahendra membentak dan kini menerjau makin hebat dengan pisau kanannya. Mutiara hitam melemparkan pisau rampasannya kepada suaminya yang menerima pisau itu dan memeriksanya penuh kagum karena pisau itu terbuat dari logam yang aneh dan amat kuat pula. Mahendra, bersiaplah engkau untuk mengakui keunggulan mutiara hitam dan membuatkan sepasang pedang untuk membayar taruhanmu. Mutiara hitam berseru dan kini wanita sakti itu menerjang lawannya dengan gerakan yang membuat Mahendra benar-benar bingung. Tubuh wanita itu lenyap dan yang tampak hanya bayangan putih seperti awan yang bermain-main, namun mengandung angin berpusingan yang membuat tubuh Mahendra ikut pula berputaran tanpa dapat dicegahnya lagi. Itulah jurus Kong Inlo HWA, awan kosong rontokan bunga, dari ketiga belas jurus ilmu silat sakti. Mahendra berusaha untuk mempertahankan diri, namun tubuhnya berputar makin cepat dan tak dapat dikuasainya pula dan tahu-tahu pisau kanannya telah terampas pula, sedangkan lututnya tertendang sehingga ia jatuh berlutut di depan mutiara hitam. Aku mengaku kalah, mutiara hitam kata kakek hitam itu penuh kagum. Juga Nila Dewi yang mengikuti jalannya pertandingan dengan seksama mengerti bahwa dia pun bukanlah tandingan mutiara hitam, maka ia lalu melangkah maju dan berkata, kami tidak mendapat kesenangan memperoleh anak bertulang baik, tidak pula dapat menikmati kemenangan pertandingan, biarlah kita menikmati pembuatan pedang dengan bahan yang aneh. Keluarkanlah logammu itu, mutiara hitam. Kami akan saling berlomba membuatkan pedang terbagus untukmu. Teng Hau Lam mengeluarkan dua butir bola logam putih dari bungkusan dan menyerahkan dua buah logam itu kepada Nila Dewi dan Mahendra. Ketika dua orang itu menerima dan memeriksa logam itu, mereka terbelalak dan membuat gerakan seperti orang menyembah dengan hormat. Mulut Mahendra berkata lirih, ya Tuhan, ini besi bintang putih. Nila Dewi juga terbelalak, mukanya agak pucat dan ia berkata, luar biasa, dan kita yang mendapat kehormatan membuatkan pedang dari logam mulia dan keramat ini. Mutiara hitam sejak tadi memandang penuh perhatian dan kekaguman, kemudian ia berkata, apakah kalian hendak mengatakan bahwa kalian bisa membuat sepasang pedang dari buah benda bola logam ini? Bisa? Tentu saja bisa. Akan tetapi kami minta agar kalian tidak mencampuri dan mengganggu kami membuat pedang, kata Nila Dewi. Benar, Mahendra mengangguk-angguk. Kami minta tempat terpisah dan tidak mau diganggu. Betapapun tinggi ilmu kepandayanmu, mutiara hitam, akan tetapi dalam pembuatan pokiam, apalagi menggunakan bahan keramat seperti ini, engkau tentu tidak tahu apa-apa. Karena itu jangan mencampuri pekerjaan kami. Mutiara hitam mengangguk-angguk. Baik, aku percaya kepada kalian. Akan tetapi contoh pedangnya harus seperti ini. Mutiara hitam menggunakan jari telunjuknya menggambar sebatang pedang di atas tanah dan menerangkan modelnya, ukurannya dan lain-lain, diperhatikan oleh dua orang India itu yang mengangguk-angguk. Sebagai ahli-ahli yang berpengalaman, sekali pandang saja tahulah mereka pedang macam apa yang harus mereka bikin. Kalian boleh menggunakan dua buah goa di kiri sana itu, di sana bersih dan sunyi. Kami takkan mengganggu, akan tetapi kalian harus memberi waktu, berapa lama kalian sanggup menyelesaikan pedang itu. Mahendra dan Nila Dewi berpikir-pikir, mengerutkan alis dan menghitung-hitung. Untuk mempersiapkan tempat pembakaran dan penempaan sih cukup beberapa hari saja, kata Mahendra. Hem, yang harus dipikirkan adalah kera membakar logam ini agar melunak dan dapat ditempa dan dibentuk Nila Dewi berkata sambil menimang-nimang logam bundar di tangannya. Hal ini perlu kita selidiki lebih dulu, kata pula Mahendra, kemudiannya menoleh kepada mutiara hitam. Kami minta waktu tiga bulan atau seratus hari. Kalau dalam waktu seratus hari pedang ini belum jadi, berarti kami tidak sanggup lagi. Mutiara hitam menghela nafas dan mengangguk. Dua orang pembuat pedang itu adalah orang-orang aneh dan ia percaya bahwa sekali mereka berjanji tentu akan dipenuhinya. Dia tidak tahu kera bagaimana mereka akan membuat pedang dari dua batu logam aneh itu, akan tetapi diam-diam ia pun mengharapkan agar mereka akan dapat berhasil membuat sepasang pedang yang ia idam-idamkan. Dua buah benda putih itu amatlah anehnya, kalau dilekatkan dapat bergerak sendiri. Ada tenaga mukjizat dalam kedua benda itu, pada satu ujungnya mereka itu dapat saling menarik dan ujung yang lain mengeluarkan daya tolak atau saling mendorong. Sepasang goa yang dipergunakan oleh Mahendra dan Mila Dewi untuk membuat pedang itu agak jauh dari goa yang ditinggali mutiara hitam dan suami serta dua orang muridnya sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang dikerjakan dua orang India yang membuat pedang itu. Mereka hanya mendengar kadang-kadang suara klang-kling-klang seperti dua buah benda keras beradu, kadang-kadang melihat cahaya api dari dalam goa-guha itu. Kadang-kadang sampai berhari-hari sunyi saja seolah-olah dua orang itu telah pergi meninggalkan goa tanpa pamit. Subo, bagaimana kalau mereka pergi Minggat Kenji Kun bertanya kepada mutiara hitam? Benar, aku pun tidak percaya dua manusia iblis itu akan mampu membuat pedang dari dua buah logam keramat itu oke dan HWA juga berkata. Mutiara hitam menyapu wajah kedua orang muridnya dengan alis berkerut, kemudian ia berkata menegur, Camkanlah dalam kepala kalian bahwa di dunia orang gagah, baik pada golongan putih maupun hitam, golongan bersih maupun susat, terdapat semacam kehormatan yang takkan dilanggar biar berkorban nyawa sekalipun. Aku percaya bahwa mereka akan memenuhi janji. Bagi seorang gagah, tidak ada sifat yang lebih rendah daripada tidak memenuhi janji. Dua orang murid itu mundur dengan takut dan tidak berani bertanya lagi. Akan tetapi makin lama makin anehlah keadaan di sepasang goa itu didengar dari tempat mereka. Akhirnya, pada suatu malam terdengarlah jeritan-jeritan anak kecil melengking berkali-kali dari sepasang goa itu. Keparat teng haulem yang biasanya bersikap gembira dan tenang kini agaknya tak dapat menahan kesabarannya lebih lama lagi mereka menculik anak-anak. Akan tetapi mutiara hitam hanya duduk bersilah dengan tenang, sama sekali tidak bergerak, seolah-olah jeritan-jeritan itu tidak didengarnya. Eh, masa kita harus mendiamkan saja mereka mengganggu anak-anak? Mungkin juga mereka membunuhnya. Mutiara hitam menghela nafas. Bukankah kita sudah berjanji tidak akan mencampuri pekerjaan mereka membuat pedang? Memang tidak mencampuri pekerjaan membuat pedang. Akan tetapi kalau mereka membunuh anak-anak, tak dapat aku membiarkan saja. Apa mereka boleh membunuhi anak-anak tak berdosa di depan hidung pekongcu? Hem, sebelum aku mati, hal itu takkan terjadi. Teng haulem yang biasanya bergembira itu sudah bangkit berdiri dan membawa goloknya, siap untuk mendatangi sepasang goa itu dan menyerbu. Nanti dulu, suamiku mutiara hitam berkata, suaranya penuh kesungguhan. Apakah engkau mau melanggar janji kita tidak akan mencampuri pekerjaan mereka membuat pedang? Siapa mau mencampuri? Apa hubungannya penculikan anak-anak itu dengan pembuatan pedang? Teng haulem berhenti dan menoleh kepada istrinya dengan penasaran. Apakah engkau lupa tentang dongeng yang pernah kita dengar di dunia barat tentang logam mulia yang hanya dapat dibikin cair dan lunak hanya dengan campuran-campuran tertentu? Teng haulem sejenak memandang istrinya dengan matlah, terbelalak, kemudian wajahnya berubah pucat. Kau, kau maksudkan, anak-anak itu? Mutiara hitam mengangguk. Mereka itu biarpun mungkin saja membutuhkan anak-anak untuk meyakinkan ilmu hitam mereka, takkan berani melakukan hal itu di dekat kita. Kalau mereka toh melakukannya juga, tentu ada hubungannya dengan pembuatan pedang. Kalau kau penasaran, besok boleh kau bertanya, kiranya takkan meleset dugaanku. Wajah haulem makin pucat. Kalau begitu, pedang-pedang itu akan menjadi sepasang pedang iblis. Mutiara hitam mengangguk. Kalau benar dugaan kita, begitulah. Maka kita harus lebih waspada lagi menjaga agar sepasang pedang itu jangan jatuh ke tangan lain orang. Kalau benar sepasang pedang itu menjadi pedang iblis, kita berkewajiban untuk membasminya sendiri agar tidak menimbulkan malapetaka. Teng haulem mengangguk-angguk kemudian membenta dua orang muridnya agar tidur karena mereka itu masih mendengarkan percakapan kedua orang guru mereka dengan penuh perhatian. Pada keesokan harinya, Teng haulem yang merasa penasaran menghampiri sepasang goa itu. Dari jauh dia sudah berteriak. Mahendra, aku tidak akan mencampuri pekerjaanmu, akan tetapi keluarlah, aku bertanya kepadamu. Sunyi saja sepasang goa itu. Setelah Teng haulem mengulangi pertanyaannya, terdengar suara Mahendra mengomel. Keparat. Dengan mengganggu semediku, engkau memikin aku ketinggalan sehari oleh Dewi, Pekong Tu. Engkau mau tanya apa? Lekas. Hanya tentang jeritan suara anak-anak semalam. Pekong Tu. Kalau tidak melihat muka mutiara hitam istrimu, pertanyaanmu ini bisa kuanggap bahwa engkau mencampuri urusan pekerjaan kami dan engkau melanggar janji. Bodoh engkau. Di dalam tubuh manusia yang sudah dicairan terdapat semacam zat yang tidak terdapat pada tubuh makhluk lain. Dan itulah yang dibutuhkan, karena hanya dengan campuran itulah logam ini dapat dicairkan. Apa lagi? Teng haulem merasa betapa kedua kakinya menjigil. Sudah cukup katanya dan ia lari kembali ke goa di mana istrinya masih duduk bersila dengan wajah yang muram. Benar sekali haulem berkata sambil menjatuhkan diri dekat istrinya. Sungguh tidak kebetulan sekali kita yang menemukan logam itu. Pedang sudah dibuat, sepasang pedang yang sifatnya jahat sekali, sebelum dibentuk pun sudah minum darah dan nyawa dua orang anak. Kita harus membasmi pedang-pedang itu. Benar, kita hanya menanti sampai sepasang pedang itu jadi. Mulai hari itu, setiap hari terdengarlah bunyi besi ditempah nyaring di dalam sepasang goa, tanda bahwa dua orang India itu sibuk sekali membuat pedang yang dipesan mutiara hitam. Kedua orang ini memang aneh. Mereka sesungguhnya saling mencinta, akan tetapi juga selalu saling berlomba tidak mau kalah. Apalagi kini mereka berdua berlomba membuatkan pedang untuk mutiara hitam, pedang yang sama bahannya, sama bentuknya pula. Tentu saja mereka mulai berlomba untuk membuatkan pedang yang sebagus-bagusnya. Memang kalau mereka membuat pedang dari logam putih itu amat menyeramkan. Setelah beberapa hari gagal membuat logam itu mencair atau melunak, akhirnya mereka berdua lalu pergi dan menculik anak-anak dari dalam dusun yang jauh letaknya dari situ. Mahendra menculik seorang anak perempuan sedangkan Nila Dewi menculik seorang anak laki-laki secara terpisah. Mengapa Mahendra menculik anak perempuan dan Nila Dewi menculik anak laki-laki? Sebetulnya keduanya salah mengira dan terdorong oleh nafsu bersaing, Mahendra mengira bahwa tentu Nila Dewi membuat pedang yang bersifat betina, maka ia pun menculik seorang anak perempuan dan mulai membuat sebatang pedang betina dengan menggunakan darah dan tubuh seorang anak perempuan. Demikian pula dengan Nila Dewi yang tidak mau kalah. Dia mengira bahwa Mahendra tentu akan membuat sebatang pedang jantan maka dia lalu membuat pedang jantan untuk mengalahkan saingannya itu. Tanpa mereka ketahui, terdorong oleh nafsu tidak mau kalah masing-masing. Mahendra membuat pedang betina sedangkan Nila Dewi membuat sepasang pedang jantan. Anak yang mereka culik itu mereka gantung dengan kepala di bawah, kemudian mereka mengerat-urat nadi untuk mengeluarkan darah mereka. Dengan darah inilah logam itu dicuci dan direndam, kemudian tubuh yang masih hidup itu dimasukkan ke dalam kuali besar untuk direbus bersama-sama logam putih. Care yang mengerikan sekali, akan tetapi nyatanya, setelah menghisap hawa tubuh manusia dan terkena darah anak-anak ini, logam putih itu dapat dibakar lunak dan dibentuk. Kurang lebih tiga bulan kemudian, pagi-pagi sekali mutiara hitam dan suaminya terkejut mendengar suara beradunya senjata yang menimbulkan suara berdesi nyaring sekali. Mereka cepat meloncat keluar menuju ke sepasang goa itu dan apakah yang mereka lihat? Mahendra dan Nila Dewi sedang bertanding mati-matian memergunakan dua batang pedang yang mengeluarkan sinar seperti kilat menyambar-nyambar. Dari jauh saja mutiara hitam dan suaminya yang sudah banyak pengalaman itu merasakan adanya getaran pengaruh mukjizat yang keluar dari sinar pedang itu. Dua batang pedang yang amat indah buatannya, persis seperti contoh yang dilukis di atas tanah oleh mutiara hitam tiga bulan yang lalu, hanya pedang di tangan Mahendra agak kecil sedikit. Ayuh, mengapa kalian? Jangan berkelahi mutiara hitam berseru dan melompat maju untuk melerai, akan tetapi tiba-tiba sinar pedang yang seperti kilat itu menyambar ke arahnya dengan kecepatan luar biasa sehingga mutiara hitam terkejut sekali dan melompat ke belakang. Jangan mencampuri Mahendra membentak. Lihat, pedang siapa yang lebih lihai? Manusia sombong. Pedang buatanku akan menghancurkan pedang buatanmu berikut kepalamu yang sombong. Nila Dewi juga menjerit dan menyerang lagi dengan hebatnya. Kering sing terangga bunga api berhamburan menyilaukan matu dan kedua pedang itu terpental setiap kali bertemu, lalu kedua orang itu saling serang dengan kecepatan kilat. Selaka, tahan Teng Hau Lam berseru dan meloncat maju dengan golok di tangan. Terang-terang, airi Teng Hau Lam terpaksa harus meloncat ke belakang karena ketika goloknya tertangkis oleh dua pedang itu, ia merasa seolah-olah dibetot oleh dua tenaga bertentangan yang amat kuat. Mutiara hitam juga menerjang maju, kini dengan pedang siang bok kiam di tangannya. Ketika ia menerjang maju untuk memisahkan dua orang itu, tampak sinar pedangnya yang hijau, akan tetapi kembali sepasang pedang yang tadinya saling serang itu secara aneh dan tiba-tiba sekali telah membalik dan menghadapi pedang mutiara hitam dengan kekuatan mukjizat dan kerjasama yang mengherankan. Trak-trak juga mutiara hitam menghadapi kenyataan mukjizat karena pedangnya yang jarang menemui tanding itu kini tertolak dan tangannya tergetar ketika bertemu dengan sepasang pedang yang sinarnya seperti kilat itu. Terpaksa ia meloncat ke belakang dan berkata kepada suaminya, kalau mereka sudah gila untuk saling bunuh, biarkanlah. Dan memang tidak ada jalan lain lagi bagi mutiara hitam dan suaminya. Dua orang itu seperti gila, kalau dibiarkan, saling menyerang seperti hendak saling bunuh. Akan tetapi kalau hendak dipisahkan, mereka berdua membalik dan mengeroyok lawan yang mengganggu mereka. Tentu saja mutiara hitam dan suaminya tidak mau merobohkan mereka hanya untuk menghentikan pertandingan mereka. Kem Jikun dan Oke yang HWA juga sudah tiba di tempat itu dan dua orang anak ini memandang pertandingan dengan pandang mace bersinar-sinar penuh kagum melihat sepasang pedang itu. Selama ini kedua orang murid mutiara hitam telah mendengar percakapan antara guru mereka tentang sepasang pedang yang sedang dibuat secara aneh oleh Mila Dewi dan Mahendra, dan diam-diam kedua orang anak ini ingin sekali memiliki pedang yang luar biasa itu. Apalagi setelah kini pedang-pedang itu jadi, mereka makin kagum melihat sinar pedang yang seperti kilat. Pertandingan Mila Dewi dan Mahendra sudah mencapai titik puncak yang berbahaya sekali. Mutiara hitam dan suaminya maklum bahwa seorang di antara mereka tentu akan roboh terluka, akan tetapi karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka hanya memandang dengan alis berkerut. Keringga sepasang pedang itu bertemu di udara, tertolak keras dengan tiba-tiba dan Beles! Beles pedang di tangan Mahendra menembus dada Mila Dewi, sebaliknya pedang wanita itu menembus dada Mahendra. Keduanya terhuyung, melepaskan pedang masing-masing yang sudah menancap di dada lawan, kemudian roboh terguling ke kanan-kiri. Gila mutiara hitam dan teng haulem meloncat menghampiri dua tubuh yang rebah telentang itu. Mahendra memandang mutiara hitam dan tertawa. Hahaha, sepasang pedang pesananmu telah rampung, mutiara hitam. Sepasang pedang iblis. Disempurnakan dengan rendaman darah kami sendiri. Sepasang pedang iblis, kelak masih akan banyak minum darah manusia, hahaha. Mila Dewi terbelalak dan juga tertawa. Mahendra, kita berdua akan hidup terus dalam sepasang pedang ini. Sepasang pedang iblis, hehehe, kita akan selalu haus darah, akan selalu bersaing, hahaha. Biarpun mutiara hitam dan pek, Kongcu adalah suami istri pendekar yang sudah mengalami banyak hal-hal aneh dan menyeramkan, akan tetapi melihat betapa dua orang itu berkelojotan dan tewas dengan ucapan-ucapan seperti itu, keduanya merasa ngeri juga. Sejenak mereka berdua memandang kepada pedang jantan yang kini menancap di dada Mahendra, untuk kedua kalinya minum darah manusia, dan kepada pedang betina yang menancap di dada Mila Dewi. Haruskah kita mengambil pedang-pedang itu? Teng Hau Lam bertanya kepada istrinya dengan perasaan jijik. Tak enak rasanya memegang kedua pedang itu. Mutiara hitam mengangkat muka memandang suaminya. Apa? Engkau, takut? Suaminya tersenyum. Takut sih tidak? Hanya, hem, ngeri ia memandang kepada dua mayat itu. Sebaiknya kita kubur saja kedua jenazah ini berikut kedua pedangnya. Tidak baik begitu mutiara hitam mencela. Pedang ini tercipta karena kita, maka harus berada di tangan kita. Kalau dikubur kemudian didapatkan orang lain, tidakkah celaka? Apa? Kau sebatang dan aku sebatang? Jangan-jangan setelah kita berdua masing-masing menyimpan sebatang, kita pun akan menjadi gila dan saling menyerang seperti mereka. Hau Lam menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyang tangan. Tahyum mutiara hitam mencela. Memang mereka ini sejak dulu sudah selalu tidak akur dan bersaing. Akan tetapi, biarlah sepasang pedang ini aku yang menyimpannya. Mutiara hitam lalu mencabut sepasang pedang itu dan ia memandang terbelalak kepada kedua pedang dan ke arah dada kedua buah mayat itu. Benar-benar sepasang pedang iblis yang suka minum darah Teng Hau Lam berseru dengan muka pucat. Ternyata setelah dicabut, kedua pedang itu tetap putih bersih tidak ada darahnya, bahkan dada yang terluka dan ditembus pedang itu pun tidak berdarah, seolah-olah semua darahnya habis dihisap oleh kedua pedang itu. Sepasang pedang iblis yang haus darah dan harus disingkirkan mutiara hitam juga berkata, lalu tiba-tiba ia membentak dua orang murid yang datang mendekat, Hei, kalian mau apa? Subo, berikan pedang betina kepada Te'o Chu kata Oke'an Hwa. Dan yang jantan untuk Te'o Chu, Subo kata pula Kenji Kun. Dua orang suami istri itu saling pandang. Hem, untuk apa pedang bagi kalian? Kemudian mutiara hitam berkata untuk membantah sendiri ketahilannya terhadap sifat sepasang pedang itu. Karena baru saja jadi, agaknya di dalam tubuh pedang masih ada lubang-lubang dan hawa panas oleh api yang membakarnya, membuat pedang-pedang ini mempunyai daya menghisap. Betapapun juga, mutiara hitam bangkit berdiri dan meneliti sepasang pedang itu penuh perhatian. Buatannya amat indah dan halus, bentuknya sama benar, hanya perbedaannya terletak pada tubuh pedang yang berbeda sedikit besarnya. Ia mempertemukan ujung pedang yang runcing dan, kedua pedang itu tertolak, seolah-olah tidak suka bertemu ujung dan tiba-tiba ada kekuatan aneh yang membuat gagang kedua pedang itu saling menempel. Berkali-kali mutiara hitam mencoba dan mendapat kenyataan bahwa ujung runcing kedua pedang itu saling menolak, akan tetapi ujung di gagang saling menarik. Hem, mengandung semerani yang kuat, katanya perlahan. Mereka lalu mengubur jenazah Mila Dewi dan Mahendra, kemudian meninggalkan tempat itu untuk merantau ke tempat lain karena mutiara hitam tidak suka lagi tinggal di situ setelah terjadi peristiwa kematian dua orang India itu. Teng Haulem yang bijaksana dan amat mencinta istrinya maklum sepenuhnya betapa sikap istrinya berubah banyak sekali semenjak menerima berita kematian Raja Hitam. Istrinya sekarang pemarah sekali, bahkan kedua orang muridnya menjadi takut karena sering dibentak dan ditampar, pula seringkali termenung-menung dan melihat matanya yang membengkak, tahulah dia bahwa seringkali istrinya itu secara sembunyi-sembunyi suka menangis. Pada suatu hari, selagi mereka beristirahat di atas lereng dan mereka membiarkan dua orang murid bermain-main di padang rumput, Teng Haulem tak dapat menahan lagi tekanan batinnya. Ia duduk mendampingi istrinya dan berkata lirih. Kau ilan istriku, engkau kenapakah? Kau ilan yang seperti orang termenung itu menoleh kepada suaminya dan berkata singkat, tidak apa-apa. Haulem menghela nafas, kemudian berkata halus dan lirih. Kita telah menjadi suami istri selama belasan tahun, setiap harle kita berkumpul sehingga aku mengenal engkau seperti mengenal tubuhku sendiri, kau ilan. Aku melihat perubahan hebat terjadi atas dirimu. Engkau membiarkan Nila Dewi dan Mahendra membunuh dua orang anak kecil, kemudian saling bunuh sendiri. Engkau hampir saja membunuh Raja Yuchen, kulihat dari getaran tanganmu. Baru hal itu tidak terjadi setelah engkau mendengar bahwa pembunuh Raja dan Ratu Hitan bukanlah bangsa Yuchen, melainkan bangsa Mongol. Airh, kau ilan. Engkau tertekan kedukaan hebat atas kematian kakak kembarmu, bukan? Kedukaan yang membuat engkau menjadi dingin, tak pedulian, kejam. Tiba-tiba mutiara hitam, wanita sakti yang hatinya sekeras baja itu menubruk suaminya, merangkul dan menangis terseduh-seduh. Aduh, Lamko, apakah yang harus kulakukan, Lamko? Airh. Teng Hau Lam memeluk istrinya penuh kasih sayang dan membiarkan istrinya menangis sepuasnya untuk memberi jalan keluar pelepasan kedukaan hatinya. Kemudian ia berkata, Istriku, kalau tidak salah dugaanku, engkau tentu menaruh dendam benar di hatimu atas kematian Raja Talibu, bukan? Kembali mutiara hitam memandang suaminya dengan muka basah air mata, sejenak sepasang matanya memandang penuh selidik. Akan tetapi ketika ia melihat betapa suaminya memandang kepadanya penuh pengertian, ia terseduh dan menundukkan mukanya. Dugaanmu benar, suamiku. Kalau aku tidak bisa membalas dendam ini, hidupku takkan dapat tenang lagi. Aku bisa menjadi gila dikejar-kejar dendam laku, aku harus membalas dendam ini, aku harus membunuh Raja Mongol. Teng Hau Lam menarik napas, kemudian berkata suaranya penuh kedukaan. Aku mengerti, istriku. Biarpun keputusan hatimu ini sebenarnya keliru, namun tidak berani aku melarangmu karena aku tahu betul apa yang terjadi dalam hatimu. Mutiara hitam merangkul suaminya. Ayuh, Lamko, selamanya engkau begini penuh pengertian terhadap aku, penuh kasih sayang dan penuh kesabaran. Aku, aku memang selalu salah, ah, Lamko, akan tetapi, kalau aku tidak membalas dendam kematian kakakku, agaknya aku akan menjadi gila. Aku akan mati dalam hidup merana dan selalu digoda bayangan kakak Talibu yang menuntut berbalaskan kematiannya. Ah, 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 Lamko, betapa tersiksa hatiku selama beberapa malam ini, selalu didatangi bayangan kakak Talibu, mutiara hitam menangis lagi terisak-isak. Diam-diam Hau Lam terkejut sekali. Dia mengerti bahwa memang ada ikatan batin dan ikatan getaran yang lebih halus dan lebih dekat antara saudara kembar. Maka ia mengeraskan hatinya dan bertanya, janganlah engkau merasa bersalah kepadaku dan hendak menyembunyikan, istriku. Sekarang katakanlah terus terang, apa yang menjadi kehendak hatimu yang selama ini kau tahan-tahan dan kau tekan-tekan. Mutiara hitam menyusut air matanya sampai kering dan kembali ia menghadapi suaminya, sekali ini seperti biasa, tenang dan penuh kesungguhan. Lamko, aku ingin pergi ke Mongol dan membunuh Raja Mongol. Biarpun jantung Hau Lam berdebar karena maklum bahwa hal itu sama saja artinya dengan membunuh diri, namun ia mengangguk dan berkata, baik sekali. Kapan kita berangkat? Aku siap, istriku. Inilah persoalan yang mengganggu hatiku dan membuat aku selama ini tidak dapat berterus terang kepadamu, Lamko. Aku harus pergi sendiri. Berkerut sepasang alis Teng Hau Lam ketika ia memandang tajam wajah istrinya. Mengapa demikian, Lanboy? Urusan balas dendam terhadap Raja Mongol ini merupakan bahaya besar, seperti memasuki lautan api. Teng Hau Lam tertawa bergelak. Hahaha. Mutiara hitam. Apakah kau kira aku ini orang yang takut mati? Jangan berkelakar, Lamko. Dalam urusan lain, tentu saja aku lebih suka sehidup semati di sampingmu. Akan tetapi urusan ini lain lagi ini merupakan urusan pribadi bagiku dan aku tidak mau menarik dirimu menempuh bahaya besar. Aku tidak suka melihat suamiku juga menjadi korban dalam urusan ini. Selain itu, kalau kita pergi berdua, bagaimana dengan murid-murid kita? Tidak. Suamiku dan ku harap engkau suka memenuhi permohonanku sekali ini, mati atau hidup aku akan berterima kasih sekali kepadamu. K.W. Ilan Hau Lam menjadi kaget terharu dan merangkul istrinya. Ia tahu bahwa sekali ini istrinya tidak main-main dan sudah mengambil keputusan tetap yang takkan dapat dirubah lagi. K.W. Ilan merangkul dan membelai suaminya penuh kasih sayang. Suamiku, dengarlah kata-kataku. Besok pagi aku akan pergi sendiri. Engkau bawalah dua orang murid kita ke Gunung Merak di sebelah utara kota Raja Hitan. Kau ingat tempat yang disediakan untuk menjadi tempat perkuburan keluarga ayahku sulung emas? Nah, kau tunggulah aku di sana bersama dua orang murid dan semua kitab-kitabku juga sepasang pedang iblis. Kalau selesai tugasku di Mongol dan aku dapat keluar dengan selamat, aku akan menyusulmu ke sana. Kalau tidak, andai kata aku tewas dalam tugas pribadi ini, hem, kau pimpin baik-baik kedua orang murid kita, dan aku, aku akan selalu menantimu dengan setia di pintu gerbang akhirat, suamiku. Lan Mue sekali ini Hau Lam yang mencucurkan A.L.R. Meta. Semalaman itu suami istri ini mencurahkan kasih sayang sepenuhnya karena mereka merasa di dalam hati bahwa mungkin sekali ini mereka saling menumpahkan kasih untuk penghabisan kali. Pada keesokan harinya, dengan metu bengkak dan merah, di samping suaminya yang kelihatan muram dan lesu, Mutiara hitam memanggil Jikun dan Yan Hau L.A. lalu meninggalkan pesan. Aku mau pergi, mungkin lama sekali. Kalian adalah anak-anak yang nakal, akan tetapi kalian harus mentaati semua perintah suhu kalian, belajar dengan tekun dan rajin sehingga kelak dapat menjadi pendekar-pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Jangan membuat malu nama guru-guru kalian. Mutiara hitam dan golok sinar putih adalah pendekar-pendekar yang terkenal. Hati-hati kalian, kalau sepergiku kalian tidak menaati suhu, kalau aku masih hidup, aku sendiri yang akan menghukum kalian dan kalau aku sudah mati, arwahku yang akan menghukum kalian. Mengerti? Dua orang murid itu mengangguk-angguk sambil menangis sesenggukan karena mereka sudah mendengar bahwa subuh mereka hendak pergi jauh dan mungkin tidak kembali. Setelah berpelukan untuk terakhir kali dengan suaminya, tanpa berkata-kata, hanya sinar mati mereka saja yang melepas seribu janji bahwa dalam keadaan hidup ataupun mati mereka mereka pasti akan saling berkumpul kembali, Mutiara hitam lalu berkelebat pergi meninggalkan tiga orang yang dikasihinya. Teng Hau Lam merasa seolah-olah jantungnya disayat-sayat. Semenjak menikah dengan Mutiara hitam, ia tidak pernah berpisah dari istrinya yang tercinta itu. Merantau ke negeri jauh berdua, menghadapi bahaya-bahaya maut berdua, dalam keadaan suka maupun duka selalu berdua dan bersatu hati. Kini tiba-tiba istrinya pergi meninggalkannya untuk urusan yang amat berbahaya. Lemah seluruh tubuhnya, dan kalau di situ tidak ada dua orang muridnya, tentu Teng Hau Lam yang biasanya jenaka gembira ini akan menangis menggerung-gerung. Dia lalu mengajak kedua muridnya, mengumpulkan kitab-kitab milik istrinya, menyelitkan sepasang pedang iblis di pinggangnya, kemudian mengajak kedua orang muridnya itu pergi menuju ke Bukit Merak di hitam. Dunia ini tampak tidak menarik lagi bagi Hau Lam. Matahari seolah-olah kehilangan sinarnya, bunga-bunga kehilangan keindahannya dan hatinya selalu merasa gelisah dan tertekan. Namun ia tidak pernah mengeluh di depan kedua orang muridnya. Setelah tiba di Bukit Merak, Teng Hau Lam mulai melatih kedua orang muridnya dengan tekun, akan tetapi sementara itu, hatinya mengharap-harap siang malam akan kembalinya mutiara hitam. Dia hanya makan sedikit sekali dan hampir tak pernah tidur karena kalau siang dia selalu menerawang kekejauhan, kalau malam telinganya seolah-olah mendengar langkah kaki istrinya pulang. Tubuhnya menjadi kurus sekali dan wajahnya menjadi pucat. Menanti dalam keadaan tidak menentu itu itu benar-benar merupakan siksaan yang paling berat bagi manusia. Kalau saja ia tahu bagaimana hasil pembalasan dendam istrinya. Berhasilkah? Masih hidupkah istrinya? Ataukah sudah tewas? Kenji Kun dan Okeh dan Hwa adalah dua orang anak yang biasanya dimanja oleh Hwa Lam. Suhu mereka ini adalah seorang yang selalu gembira, tidak pernah marah, maka mereka itu amat manja terhadap suhunya. Hanya sebuah mereka yang berwatak keras terhadap mereka dan dua orang murid ini amat takut kepada mutiara hitam. Di bawah asuhan suami istri itu, mereka berdua akan menjadi murid-murid yang baik karena dari Hwa Lam mereka mendapatkan kasih sayang yang diperlihatkan dan menerima kegembiraan, adapun dari mutiara hitam mereka mendapatkan tekanan agar rajin dan mengenal disiplin. Kini setelah mutiara hitam pergi, tidak ada yang mereka takuti lagi dan biarpun mereka masih tekun belajar di bawah asuhan Teng Hwa Lam, namun mereka itu kini seringkali bermain-main sendiri dan tidak mempedulikan guru mereka. Hal ini adalah karena Teng Hwa Lam juga sudah seperti sebuah arca, kehilangan semangatnya sehingga dia pun tidak mempedulikan muridnya kecuali dalam hal pelajaran ilmu silat. Setelah dua orang murid itu tahu bahwa sebuah mereka pergi hendak membunuh Raja Mongol dan melakukan tugas yang berbahaya sekali, mereka kini pun ikut menanti-nanti sehingga tiga orang ini selain belajar ilmu, juga seringkali duduk termenung menanti kembalinya mutiara hitam yang amat diharap-harapkan. Mengapa Paduka tidak suka ikut bersama bibi Paduka Mutiara Hitam saja? Bukankah dengan ikut beliau, Paduka sama dengan ikut orang tua sendiri dan kelak dapat mempelajari ilmu silat tinggi yang dimiliki pendekar sakti Mutiara Hitam KHU. Teksan bertanya kepada Maya ketika mereka duduk beristirahat di bawah pohon besar berlindung dari terik matahari. Maya menarik napas panjang. Paman KHU, harap jangan menyebut Paduka padaku. Sesungguhnya, aku bukanlah putri hitam asli dan aku hanyalah anak pungut Raja dan Ratu Hitam saja. Mereka tidak mempunyai keturunan dan aku adalah seorang yang yatim piatu. Karena itulah maka aku tidak suka ikut dengan bibi Mutiara Hitam yang tentu tahu pula bahwa aku bukan keponakannya sesungguhnya. Aku orang biasa, paman KHU. KHU Teksan mengerutkan alisnya. Baru sekarang ia mendengar akan hal ini. Akan tetapi anak sendiri ataukah anak angkat sama saja, anak ini adalah putri hitam yang harus dia lindungi dan ia hadapkan kepada gurunya. Baiklah, Maya. Mulai sekarang, demi keselamatanmu sendiri, engkau kuakui sebagai keponakanku. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Di depan sana, lewat bukit itu adalah benteng bertahanan barisan sang, kawan-kawan sendiri. Setelah bertemu mereka, perjalanan keselaran tentu lebih lancar. Kita dapat menunggang kuda. Berangkatlah mereka berdua dan karena biarpun baru berusia 10 tahun, Maya telah memiliki kepandayan lumayan. Apalagi setelah ia makan buah-buah merah yang biarpun kini khasiatnya sudah banyak berkurang namun telah mempertinggi ginkangnya, maka perjalanan itu dapat dilakukan cepat. Baru sekarang mayat tahu bahwa khasiat buah merah yang membuat tubuh ringan itu hanya sementara, dan agaknya orang-orang aneh itu setiap waktu makan buah-buah itu. Pantas saja ketika pohon buah itu ketahuan olehnya, mereka ribut-ribut takut kalau buahnya dihabiskan. Mereka melewatkan malam bilareng bukit. Pada keesokan harinya, sebelum tengah hari mereka telah tiba di daerah penjagaan bala rentara sang, hati KHU Teksang Girang bukan main dan ia mengajak Maya untuk mempercepat jalannya. Gembira hatinya akan bertemu dengan anak buah pasukan negaranya dan Panglima-Panglima yang menjadi rekan-rekannya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan penasaran hati Panglima Perkasa ini ketika ia tiba di tempat penjagaan, ia segera dikurung oleh pasukan kerajaan sang dan muncullah beberapa orang Panglima berkuda yang menghadapinya dengan sikap kering, bahkan seorang Panglima yang bertubuh tinggi besar dan penuh wibawa membentak nyaring. KHU Teksang. Atas perintah atasan, kami menangkapmu sebagai seorang pengkhianat Panglima itu lalu memberi perintah kepada anak buahnya. Belenggu kedua lengannya, bocah perempuan itu juga. Apa artinya ini KHU Teksang hampir tidak percaya akan matu dan telinganya sendiri? Hem, KHU Teksang. Apakah engkau hendak memberontak pula melawan pasukan negaratanya Panglima tinggi besar itu dengan alis berkerut? Wajahnya muram, agaknya dia tidak suka melakukan tugas ini, juga dua orang Panglima lain memandang tanpa banyak cakap dengan wajah murung. Aku tidak akan melawan. Silakan KHU Teksang memberikan kedua lengannya yang segera dibelenggu dengan belenggu besi yang kuat. Juga Maya yang hanya dapat memandang KHU Teksang dengan matel, terbelalak tidak melawan ketika kedua tangannya dibelenggu dengan rantai besi yang lebih kecil. Hem, agaknya rantai-rantai itu telah dipersiapkan sebelumnya, pikir KHU Teksang ia memandang kepada tiga orang Panglima itu dan kemudian berkata lantang, Ong Kibu, Conghai dan Engkau Kwee Tiang Huat. Kalian bertiga telah mengenal orang macam apa adanya KHU Teksang. Kalian adalah rekan-rekanku yang sudah mengenal wataku, sudah mengenal sepak terjangku. Mengapa kini kalian menangkapku dengan tuduhan berhianat? Sejenak tiga orang Panglima itu tidak menjawab dan saling pandang, kemudian Ong Kibu, Panglima Tinggi Besar itu, berkata, KHU Teksang, engkau tahu bahwa petugas-petugas seperti kita hanya mentaat perintah atasan. Engkau dituduh telah berhianat terhadap negara, telah menjadi kaki tangan bangsa Yuchen, bahkan engkau dituduh telah melindungi putri kita. Jelas bahwa engkau tidak setia kepada kerajaan Sang, dan karena itu, kami akan menjalankan perintah atasan untuk menghukumu sekarang juga. Apakah KHU Teksang membentak marah? Aku bukannya orang yang takut menghadapi hukuman apapun juga. Akan tetapi, salah atau tidak, seorang Panglima baru akan menjalani hukuman setelah diperiksa di pengadilan tinggi di Kota Raja. Mengapa aku akan dihukum tanpa melalui pemeriksaan pengadilan? Kembali tiga orang Panglima itu kelihatan tidak enak sekali, muka mereka berubah merah. Dengan suara serak dan terpaksa ongkibu berkata, semua ini bukan kehendak kami, KHU Teksang, melainkan atas perintah. Atas perintah siapa? Apakah Hang Siang sendiri yang memerintahkan? Harap suka perlihatkan perintah dari Kaisar. Kaisar tidak mengurus hal-hal ketentaraan di perbatasan, kau tahu ini, KHU Teksang jawab ongkibu yang agaknya benar-benar tidak enak hatinya menghadapi urusan ini dan ingin agar segera selasai. Kalau engkau hendak mendengar bunyi perintah atasan, nah, dengarlah Panglima tinggi besar itu lalu mengeluarkan segulung kertas dan membaca dengan suara lantang. Karena sudah jelas bahwa Panglima KHU Teksang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dengan menjadi kaki tangan kerajaan Yuchen, maka kami memerintahkan kepada semua Panglima yang menjaga di tepi tapa batas untuk menangkapnya dan menjatuhkan hukuman mati gantung di tempat ia ditangkap. Wajah KHU Teksang tidak berubah, sedikitpun ia tidak kelihatan gentar sungguhpun matanya membayangkan penasaran dan amarah. Itu fitnah belaka. Siapakah yang menjatuhkan perintah ini, Ong Chiang Kun? Perintah atasan harus ditaati dan kiranya tidak perlu kita perbantahkan lagi, KHU Teksang bersiaplah untuk menjalani hukuman gantung, Panglima itu memberi aba-aba kepada anak buahnya dan menunjuk ke depan. KHU Teksang memandang ke depan dan melihat bahwa di atas pohon bahkan telah tersedia tali gantungan untuknya. Benar-benar hukuman yang telah direncanakan dan diatur terlebih dahulu. Akan tetapi ia mengenal betul tiga orang Panglima itu sebagai Panglima-Panglima yang gagah dan taat sehingga tidak mungkin mereka itu melakukan fitnah dan mencelakakan dirinya. Tentulah ada orang lain yang menjatuhkan perintah ini. Paman, kurasa ini pun hasil perbuatan manusia bernama siang keanli itu, tiba-tiba maya berbisik. Anak ini sama sekali tidak merasa ngeri melihat betapa maut mengancam KHU Teksang yang akan digantung, bahkan mungkin mengancam dirinya sendiri. Dia tetap tenang dan menjalankan otaknya. Benar, kau benar Panglima yang gagah perkasa itu mengepal kedua tinjunya di antara rantai belenggunya, berdiri tak jauh dari tali gantungan yang sudah siap. Kemudian ia membalikan tubuhnya dan berkata dengan suara lantang. Aku KHU Teksang, sebagai seorang Panglima yang selalu siap mengorbankan nyawa untuk negara, taat akan bunyi perintah dan karena tidak diadakan pengadilan, maka aku pun tidak perlu untuk membela diri. Hanya ku minta kepada kalian, pelaksana perintah yang taat, agar tidak mengganggu keponakanku ini karena di dalam surat perintah itu tidak disebut untuk menghukumnya. Aku minta kepada Ong Kibu sebagai bekas rekan yang baik, sukalah mengantar keponakanku ini kepada Menteri Kam Leong. Permintaanmu ku terima, KHU Teksang terdengar Ong Chiang Kun mengguntur. Dan kalau aku Ong Kibu sudah menerima, tidak ada seekor setan pun akan boleh mengganggu anak itu. KHU Teksang tersenyum dan wajahnya berseri ketika ia memandang Panglima tinggi besar itu. Terima kasih, terima kasih, bukan hanya atas pertolonganmu terhadap anak ini, rekanku Ong, juga terima kasih karena sikapmu ini membuktikan bahwa Panglima Panglima Sang masih merupakan laki-laki sejati yang jantan dan gagah perkasa. Nah, aku siap menerima hukuman. KHU Teksang melangkah maju menghampiri tali gantungan. Maya memandang dengan metel, terbelalak, bukan karena ngeri melainkan karena kagum akan sikap yang gagah perkasa ini. Seorang prajurit yang menerima perintah sudah maju dan menurunkan tali gantungan, dikalungkan ke leher KHU Teksang, kemudian ia mundur untuk menarik ujung tali dari belakang batang tohon bersama tiga orang temannya. KHU Teksang berdiri dengan sikap gagah, metel, terbuka lebar, siap menerima datangnya maut. Siap terdengar aba-aba, lalu disusul perintah untuk menarik ujung tali sehingga lubang gantungan akan menjerat leher KHU Teksang dan menggantungnya ke atas. Krek bukan tubuh KHU Teksang yang tergantung ke atas, melainkan tali gantungan itu yang tiba-tiba putus dan jatuh ke bawah kaki KHU Teksang. Semua orang terheran, lalu memandang ke atas dan ributlah mereka ketika melihat seorang pemuda tampan tahu-tahu telah duduk menongkrong di atas dahan pohon, di mana terdapat tali gantungan tadi. Ong kibu dan para panglima lainnya, juga KHU Teksang sendiri, terkejut sekali melihat betapa pemuda itu dapat berada di situ tanpa ada yang tahu, padahal di situ terdapat banyak orang pandai. Melihat, pemuda itu jelas datang hendak menolongnya, hati KHU Teksang menjadi khawatir dan tidak senang, karena hal ini tentu saja berarti bahwa dia benar-benar akan memerontak dan melawan perintah atasan. Maka ia berseru, hei, Nghiong muda yang lancang. Harap jangan mencampuri urusan ketentaraan. Aku KHU Teksang dengan rela menjalani hukuman, mengapa engkau gatel tangan mencampurinya? Pemuda itu tersenyum dan semua orang memandang heran. Dia masih muda sekali, paling banyak 21 tahun umurnya, wajahnya tampan dan sikapnya gagah, pedangnya tergantung diunggung dan biarpun menghadapi pasukan setian banyaknya ia kelihatan tenang-tenang saja. KHU Teksang, engkau adalah seorang gagah perkasa yang patut dipuji dan dikagumi semua orang. Engkau contoh kegagahan. Akan tetapi yang kusaksikan ini bukanlah hukuman ketentaraan, melainkan hukum rimba. Di mana ada aturannya seorang panglima yang sudah banyak jasanya seperti KHU Chiangkun, tanpa diadili lalu dihukum begitu saja, digantung di dalam rimba. Tidak malukah para panglima yang melakukan tugas rendah ini? Heh, orang muda. Turunlah dan kita bicara yang benar. Aku adalah Hongkibu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman ini. Engkau siapa? Pemuda itu melayang turun, gerakannya ringan dan indah. Ia sudah berdiri di depan Ong Chiangkun dengan tersenyum tenang. Aku bernama Kam Hongki. Oh KHU Teksang tak dapat menyembunyikan kagetnya, ia memandang bengong dan terbelalak. Tentu saja ia mendengar dari suhunya bahwa suhunya mempunyai seorang adik misan yang semenjak kecil lenyap dan disangka sudah mati, bernama Kam Hongki. Sekarang Tau Tau muncul di situ sebagai seorang pemuda tampan gagah yang berani menentang pasukan bala tentara sang. Kami melaksanakan hukuman atas perintah atasan, hal ini sudah benar dan syah. Mengapa engkau berani mengatakan hukum rimba Ongkibu membentak marah? Sabarlah, Ong Chiangkun. Sejak tadi aku sudah mendengar semua dan aku pun tahu bahwa para panglima adalah orang-orang gagah perkasa seperti KHU Chiangkun, yang setia akan tugas dan melaksanakan perintah atasan tanpa ragu-ragu lagi. Akan tetapi, demi keadilan, perlu kau perlihatkan, atasan yang manakah yang memerintahkan engkau menggantung KHU Chiangkun? Ketahuilah bahwa aku pun datang sebagai utusan dari Kota Raja. Semua orang terkejut. Dengan muka merah saking penasaran karena orang tidak mempercaya dirinya, Ongkibu mengeluarkan gulungan surat perintah dan membukanya di depan orang banyak sambil berseru keras. Yang menjatuhkan perintah adalah Panglima Besar Sumakyat. Apakah masih tidak dipercaya lagi? Hem, hem, surat bisa dipalsukan. Dari siapa engkau menerima surat perintah ini, Ong Chiangkun Honki bertanya. Ong Chiangkun melotot kepada Honki dan membentak. Orang muda, sudah puluhan tahun aku menjadi Panglima. Apakah kau kira aku begitu semirono untuk tidak meneliti surat perintah tulen atau palsu? Surat ini tulen, apalagi yang membawa ke sini adalah murid dan pembantu Sumaguan Sui sendiri. Di mana dia? Harap engkau suka memanggilnya Honki mendesak. Panglima itu menyuruh anak buahnya, akan tetapi dicari-cari, utusan Sumakyat itu tidak ada. Wah, dia, dia sudah pergi tanpa pamit. Sungguh aneh Honk Chiangkun berkata heran. Kam Honki lalu berkata, Ong Chiangkun, KHU Chiangkun dan semua saudara yang berada di sini, dengarlah. Aku adalah adik nisan dari Menteri Kamliong, dan ketahuilah bahwa KHU Chiangkun adalah murid dari kakakku Kamliong. Kini aku membawa surat perintah dari Menteri Kamliong yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Panglima Sumah. Harap kalian suka mengindahkan perintahnya Honki mengeluarkan segulung surat pula. Dengan tergesa-gesa Ong Kibu menerima dan membaca surat itu yang berbunyi. Menteri Kamliong mengutus petugas Kam Honki untuk menjemput dan memanggil pulang Panglima KHU Teksan ke Kota Raja. Wajah Panglima tinggi besar itu berseri-seri dan ia tertawa bergelak. Hahaha, lega hatiku sekarang. Tentu saja aku lebih mentaati perintah Menteri Kamliong. Siapa berani membantah perintah beliau? Dan dengan adanya perintah Menteri Kamliong, terpaksa aku membatalkan perintah Panglima Sumah. Tak ada yang akan menyalahkan aku. Hahaha, rekan KHU Teksan, dasar orang baik selalu dilindungi Tian. Pemuda perkasa ini datang mengembalikan nyawamu, hahaha. Engkau tentu tahu betapa tak senang hati kami semua melaksanakan perintah tadi, akan tetapi dia merupakan seorang yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, mana kami dapat membantah? Aku mengerti, sahabatong, dan terima kasih, kata KHU Teksan setelah dilepas belenggu tangannya dan tangan maya. KHU Teksan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Kam Hon Ki sambil berkata, Eucu KHU Teksan mengucapkan terima kasih atas dan Tuan Susiok, Paman Guru. Kam Hon Ki cepat mengangkat bangun orang yang lebih tua akan tetapi karena menjadi murid kakak misalnya maka menjadi pula murid keponakannya itu. KHU Chiangkun, harap jangan berlaku sungkan. Mari kuantar ke kota raja bersama anak yang kau tolong itu. Maya namanya, bukan? Maya memandang kepada Kam Hon Ki penuh perhatian, kemudian menegur KHU Teksan Paman KHU, dia masih begini muda, kenapa Paman berlutut menghormatnya? Sungguh tidak layak, membikin dia besar kepala dan sombong saja. Hush, Maya, jangan berkata demikian. Dia itu Paman Guruku kata KHU Teksan cepat-cepat. Hem, aku berani bertaruh, kepandainya tidak seberapa hebat. Mana mampu menanding Ipaman? KHU Teksan merasa tidak enak sekali. Kam Hon Ki memandang Maya dengan alis berkerut dan mati marah, akan tetapi ia pun tidak berkata apa-apa, hanya mukanya berubah merah dan sinar matanya saja yang memaki, bocah nakal cerwet kau. Akan tetapi, tentu saja di depan KHU Teksan dan para panglima dia tidak mau cocok dengan seorang anak perempuan. Maka untuk menutupi kemendongkolan hatinya ia berkata, KHU Chiangkun, harap engkau suka mengganti pakaian panglima Yuchen dengan pakaian rakyat biasa agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan yang jauh ke kota raja. KHU Teksan membenarkan pendapat ini dan dengan suka hati para rekannya lalu mempersiapkan pakaian sipil untuk KHU Teksan, bahkan menyediakan tiga ekor kuda yang baik untuk mereka. Setelah berpamit dan mengucapkan terima kasih, berangkatlah KHU Teksan, Kam Hon Ki dan Maya menunggang tiga ekor kuda menuju ke selatan. Di sepanjang perjalanan ke selatan ini, atas pertanyaan KHU Teksan, Han Ki bercerita bahwa dia diutus oleh Menteri Kam Leong untuk menyelidiki keadaannya karena lama tidak ada berita. Kemudian setelah menyelidiki ke Yuchen, Han Ki terlambat karena KHU Teksan telah pergi bersama Maya. Aku mendengar cerita tentang Chiang Kun dan Maya yang ditolong oleh Mutiara Hitam dan suaminya. Hem, ternyata hebat sekali kakakku itu kata Han Ki. Karena mendengar bahwa engkau telah pergi ke selatan, maka aku cepat menyusul dan untung bahwa Kam Taijin telah waspada dan membekali segulung surat perintah untukku. Kalau tidak, agaknya terpaksa aku harus meniru perbuatan kakakku Mutiara Hitam dan memaksa mereka melepaskanmu. Memang telah terjadi hal-hal yang amat aneh, kata KHU Teksan yang menceritakan pengalamannya, betapa kurirnya terbunuh oleh orang yang bernama Siang Kuanli seperti terlihat oleh Maya dan betapa rahasianya di Yuchen terbuka sehingga dia hampir celaka kalau saja tidak ditolong Mutiara Hitam. Hebatnya, orang yang bernama Siang Kuanli itu agaknya masih melanjutkan usahanya untuk mencelakakanku. Akan tetapi, Hem, memang tidaklah aneh lagi kalau sudah diketahui bahwa dia adalah murid dan pembantu Sumago Answe, KHU Teksan mengakhiri ceritanya sambil mengangguk-angguk. Kenapakah, KHU Chiangkun? Apakah Sumago Answe Musuh Muhonki bertanya? Teksan menggeleng kepala. Sesungguhnya bukan aku yang mereka musuhi. Mereka memukul aku untuk melukai Suhu. Ah, begitukah? General Suma itu memusuhi Menteri Kam? Mengapa? Kembali Teksan menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Hal itu adalah urusan keluarga, aku tidak berhak mencampuri. Susiok tentu dapat bertanya kepada Suhu. Keluarga Suma adalah keluarga iblis. Tentu saja mereka selalu memusuhi orang baik-baik seperti Paman KHU Maya yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba berkata gemas. Kam Honki yang masih marah kepada gadis cilik itu memandang dan berkata dengan suara dingin, Huh, kau bocah tahu apa? Maya membalas pandangan Honki dengan mata melotot dan suaranya tidak kalah dinginnya. Kalau aku bocah, apakah engkau ini seorang kakek? Sombongnya, merasa diri sendiri paling tua dan paling pandai. Eh, Maya, jangan bersikap begitu kurang ajar KHU Teksan cepat mencela bekas putri hitan itu. Kamsusyok ini adalah adik dari Suhu, dengan demikian berarti masih saudara misan dari mendiang ayahmu, Raja Hitan. Dia ini adalah pamanmu sendiri. Hayo cepat, memberi hormat dan minta maaf. Maya duduk di atas punggung kudanya, menoleh ke arah Honki dan mencibirkan bibirnya. Akan tetapi karena ia tahu bahwa KHU Teksan memandangnya dengan metel, terbelalak marah, ia lalu berkata, dia bukan pamanku. Kulihat dia belum begitu tua untuk menjadi paman, hanya lagaknya saja seperti kakek-kakek. Maya, bagaimana kau berani bersikap kurang ajar seperti ini KHU Teksan membentak dengan muka merah? Paman KHU, aku tidak biasa bersikap menjilat-jilat, apalagi terhadap seorang yang sombong seperti dia. Maya kembali KHU Teksan membentak, matanya mengering penuh kekhawatiran ke arah Honki. Sudahlah KHU Chiangkun. Bocah seperti ini memang biasanya sukar diurus. Dia ini sudah rusak karena terlalu dimanja, Honki berkata dengan sikap tenang, akan tetapi sebenarnya pemuda ini merasa betapa perutnya menjadi panas dan ingin sekali dia menempiling kepala gadis cilik yang mengemaskan itu. Kedua pipi Maya menjadi merah saking marahnya. Ia membusungkan dada dan menegakkan kepala ketika memandang Honki sambil berkata, Aku sudah rusak karena dimanja, ya? Dan kau sudah bobrok karena sombong. Maya KHU Teksan membentak marah. Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah seperti ini? Engkau amat sopan dan hormat kepadaku, mengapa kepada kamu susyok? Karena engkau seorang yang baik dan gagah, paman KHU. Dan dia ini, hem, dia pamanmu sendiri KHU Teksan memperingatkan. Ingatkan, paman apa? Aku tidak mempunyai paman seperti dia. Kalau engkau putri raja hitam, berarti dia ini pamanmu sendiri. Maya mencibirkan bibirnya. Aku pun bukan putri raja hitam. Apakah KHU Teksan berseru heran, bahkan Honki juga menoleh, memandang anak perempuan itu dengan alis berkerut. Memang pemuda ini merasa terheran-heran melihat Maya. Seorang anak perempuan yang terlalu cantik jelita, yang terlalu berani dan kini juga ternyata terlalu galak. Patutnya menjadi putri ratu seluman. Sesungguhnya lah, paman KHU. Tadinya aku tidak ingin membuka rahasia ini, akan tetapi untuk membuktikan bahwa aku bukanlah keponakan dia ini, terpaksa ku katakan bahwa aku sebenarnya bukan putri raja dan ratu hitam. Aku hanyalah seorang keponakan luar saja yang diambil anak sejak kecil. Aku hanyalah anak angkat saja. KHU Teksan mengangguk-angguk dan berkata, biarpun demikian, berarti engkau adalah putri raja hitam, Maya. Dan karena itu, engkau tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap Kamsusyok. Dia adalah adik misan raja hitam. Selain itu, kalau tidak ada Kamsusyok ini, apakah kau kira kita dapat selamat? Cukuplah, KHU Chiangkun. Di sebelah depan ada rombongan orang, sebaiknya kita melanjutkan perjalanan dan menyusul rombongan itu. Aku ingin tahu siapakah mereka yang lewat di daerah sunyi ini, kata Hongki. Baiklah, susyok, KHU Teksan lalu mengajak Maya mengejar Hongki yang sudah membalapkan kudanya. Maya menurut dengan mulut cemberut. Entah mengapa, dia merasa tidak senang kepada Hongki semenjak pemuda itu muncul dengan gaya yang dianggapnya sombong dan angkuh, yang dianggapnya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap dirinya. Pandang mata pemuda itu menyapu lewat begitu saja seolah-olah dia hanyalah sebuah patung yang tiada harganya untuk dipandang dengan perhatian. Pemuda itu sama sekali tidak memperhatikannya. Pemuda itu sombong dan dia membencinya. KHU Teksan diam-diam merasa kagum sekali ketika tak lama kemudian melihat bahwa benar-benar terdapat serombongan orang di sebelah depan. Ia kagum akan ketajaman matu dan telinga pemuda yang menjadi susuknya itu. Hal ini saja menebakan dugaannya bahwa pemuda ini tentu memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya. Mereka bertiga menahan kuda ketika melewati rombongan itu. Melihat pakaian dan bendera yang terpasang di atas sebuah kereta, tahulah KHU Chiang Kun dan Hon Ki bahwa rombongan itu adalah serombongan piausu yang mengawal barang-barang dalam kereta itu. Mereka terdiri dari tujuh orang yang bersikap gagah dan bendera yang berkibar di atas kereta dihias lukisan sebatang golok dengan selaman benang pelak, di bawah golok ditulisi huruf Gintu Piau Kiok, perusahaan pengawal golok perak. Melihat datangnya tiga orang penungang kuda, tujuh orang piausu itu dengan sikap tenang dan waspada sudah menjaga kereta dan mati. Mereka memandang ke arah KHU teksan penuh selidik. Panglima si KHU ini sudah mendengar akan kegagahan para piausu golok perak, maka ia cepat menjura dan berkata, Cuih piausu hendak mengantar barang ke manakah? Kecurigaan tujuh orang itu berkurang ketika mereka menyaksikan sikap KHU teksan yang ramah dan sopan, juga KHU Chiangkun tampak gagah perkasa. Sedangkan Kam Hon Ki biarpun membawa pedang di punggungnya namun kelihatan halus sikapnya, halus dan tampan, tidak patut menjadi anggota perampok. Apalagi Maya, gadis cilik itu.